Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita dari tim IUME di Indonesia Kali ini kita akan menjelaskan tentang Tata cara atau panduan daftar ulang Siswa lulusan UMPTKIN 2022 Yang kemarin sudah diumumkan Kelulusannya pada tanggal 30 Juni 2022 Sehingga kita akan membantu Secara umumnya bagaimana Cara daftar ulang atau Registrasi ulang mahasiswa baru Jalur masuk UMPTKIN 2022 Yang ada di 58 Universitas Singapur Bangsa Karawang Di Urutan 58 Dan selebihnya di UIN dan IIN Beserta setain yang ada di Indonesia Yang berjumlah 58 Di bawah Naungan Kementerian Agama Republik Indonesia Seperti yang sudah diinformasikan Pengumuman sudah bisa dibuka Kita tinggal klik pengumuman Nanti akan muncul hasil pengumumannya Seperti ini Disini dinyatakan Lulus ya Selamat Anda dinyatakan lulus Seleksi UMPTKIN 2022 Di program studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Profesor Kiai Haji Seifuddin Juhri Burwoker Nah di informasi ini Sudah dijelaskan Terkait dengan Informasi pendaftaran ulang Calon mahasiswa baru Bisa dilihat di Website yang sudah diterakan Pada saat pengumuman UMPTKIN Tapi website-website ini Juga bisa kita cek Di UMPTKIN Di websitenya UMPTKIN Di Daftar PTKIN Disini seluruh Website sudah diterakan Ada disini 59 Berarti ada penambahan Satu Win Stain UMPTKIN Terbaru Nah semua disini Website sudah diterakan Sehingga pada saat kita cek Pengumuman Website-website ini Diambil dari Website yang tertera Pada daftar PTKIN Yang ada di Websitenya UMPTKIN Oke kita akan coba Satu-satu Bagaimana kita Melakukan Registrasi ulang Atau mendapatkan Informasi registrasi ulang Dari 59 Kampus Agama yang ada Di Indonesia Ini urutannya Kita akan ambil Sample Yaitu sebanyak 15 Atau berapa Nanti kita Akan bisa Menyelesaikannya Mudah-mudahan Nanti bisa Sebanyak mungkin Tetapi Cara umumnya Tata cara Registrasi ulang Hampir sama Kita akan Men-samplekan Sekitar 10 Untuk Registrasi ulang Masiswa baru Jalur UMPTKIN Yang pertama Kita akan Ambil Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Kita cek Disini Disini ada Website Untuk Mabanya Kita klik Disini Sudah langsung Masuk Kita tinggal Masukkan Nomor Pendaftaran UMPTKIN Kita Dan silahkan Pilih tanggal Lahir kita Untuk Memasukkan Password Atau Untuk Video tutorial Ini juga Disini Sudah Disediakan Tetapi Kita cek Kemarin Video tutorial Ini Tahun 2019 Tapi pada Dasarnya Data Cara Registrasi Untuk Di UINSU Ini Sama Silahkan Masukkan Nomor NISIN Atau Nomor Pendaftaran Atau Nomor Tes UMPTKIN Kita Dan Masukkan Tanggal Lahir Kita Setelah Klik Masuk Nah Ini Untuk Yang Pertama Yaitu Untuk UINSU Kita Akan Masuk Kedua Yaitu Untuk Di Universitas Negeri Sultan Sharif Kasim Riau Kita Klik Websitenya Nah Disini Akan Kita Temukan Informasi Terkait Dengan Pendaftaran Mahsiswa Baru Jalur UMPTKIN Disini Ada Calon Mahsiswa Baru UINSU Jalur UMPTKIN Kita Cek Pengumumannya Nah Disini Ada Pengumumannya Disini Jelas Ada Pengumuman Terkait Dengan Siswa Lulusan UMPTKIN Disini Untuk Pengisian Online Kita Harus Masuk Ke Sistem Websitenya Sirek Win Suska ACID Kita Coba Ini Kita Klik Oke Ini Sirek Winsuka ACID Kita Buka Nah Disini Sudah Diinformasikan Untuk Login Sirek Untuk Di Winsuka Riau Untuk Jalur UMPTKIN 2022 Silahkan Masukkan Nomor Peserta Tanggal Lahirnya Dan Beserta Kudi Cap Silahkan Login Dan Silahkan Lengkapi Nah Itu Untuk Yang Kedua Kita Akan Masuk Ke Yang Ketiga Yaitu Win Araniri Bandage Kita Klik Informasinya Kita Tunggu Proses Nah Disini Ada Daftar Peserta Lulus Dan Selanjutnya Untuk Yang Sudah Lulus Menikuti Prosedur Registrasi Ulang Di Poin Nomor 5 Dan 6 Nah Ini Di Poin Nomor 5 Dan 6 Disini Ada Registrasinya Kita Klik Untuk Registrasi Online Kita Buka Nah Disini Untuk Win Araniri Banda Aceh Silahkan Masukkan Nomor ID Pendaftaran Kita Dan Password Itu Tanggal Lahir Dan Silahkan Melakukan Daftar Ulang Oke Sangat Mudah Tidak Terlalu Rumit Kita Akan Masuk Ke Yang Ke Empat Yaitu Win Imam Bonjol Terkhusus Ini Masih Terjadi Kendala Karena Website Untuk Registrasi Win Imam Bonjol Ini Masih Bermasalah Seperti Malam Nah Ternyata Per Pagi Ini Sudah Bisa Dibuka Silahkan Masukkan Nomor Penerimaan Masiswa Baru Atau Nomor Registrar Atau Nomor Pendaftaran Web Atau Juga Bisa Memasukkan Nomor Mesin Dan Silahkan Masukkan Tanggal Lahir Dan Silahkan Masukkan Kudi Keamanannya Dan Klik Tag In Nah Itu Untuk Bagaimana Tata Cara Daftar Ulang Di Uwim Imam Bonjol Nah Sekarang Kita Akan Masuk Ke Institut Agama Islam Negeri Malikus Saleh Kita Klik Websitenya Nah Disini Akan Ada Informasi Terkait Dengan Daftar Ulang Pengumuman Pendaftaran Ulang Calon Masih Sebaru Jalur UMPTKI Nah Ini Dia Kita Klik Informasinya Nah Disini Ada Informasi Informasi Daftar Ulang Disini Ada Lihat Kelulusan Nomor UKT Umlu Surah Penyataan Pengisian Dokumen Daftar Ulang Klik Disini Ini Untuk Pengisian Daftar Ulang Online Silahkan Masukkan ID Pendaftaran Dan PIN Atau Tanggal Lahir Kita Dan Masukkan Jika Sudah Masukkan Klik Login Nah Ini Untuk Daftar Ulang Di Kampus IIN Lok Sumawi Nah Kita Akan Masuk Yang Berikutnya Yaitu Untuk IIN Langsa Kita Klik PMB IIN Langsa Disini Akan Ada Informasinya Nah Untuk IIN Langsa Ini Kita Bisa Klik Masuk Silahkan Masukkan ID Pendaftar Kita Atau Nomor Ujian UMPTKN Kita Atau Nisin Kita Dan Tanggal Lahir Kita Silahkan Klik Login Nah Itu Untuk IIN Langsa Sekarang Kita Akan Masuk Ke Nomor 7 Yaitu IIN Padang Sidemkuan Kita Klik Ini Untuk Registrasi Ulang Masih Baru Jalur UMPTKN Untuk IIN Padang Sidemkuan Nah Disini Ada Informasi Daftar Ulang Jalur UMPTKN Nah Disini Ada Informasinya Dan Kita Akan Cek Disini Nah Ini Dia Untuk Menanggungan Registrasi Online Pada Website Si Akat IIN Padang Sidemkuan Kita Coba Cek Si Akat IIN Padang Sidemkuan Nah Ini Oke Ini Dia Si Akat Kita Klik Untuk IIN Padang Sidemkuan Nah Silahkan Masukkan Username Dan Password Dan Klik Login Untuk Username Adalah Nomor Serta Pendaftaran UMB TKIN Kita Atau Nomor Ujen Kita Atau Juga Bisa Memasukkan Mesin Kita Dan Password Ini Adalah Tanggal Lahir Kita Oke Untuk IIN Padang Sidemkuan Sudah Selesai Kita Akan Masuk Ke Nomor 8 Yaitu Untuk IIN Batu Sangkar Kita Klik Informasinya Jadi Hampir Semua Rata-rata Tata Cara Registrasi Ulang Seperti Itu Untuk Mendapatkan Informasi Bagaimana Tata Cara Pendaftaran Registrasi Ulang Nah Ini Untuk IIN Batu Sangkar Kita Akan Cari Informasinya Nah Ini Dia Nah Silahkan Untuk IIN Batu Sangkar Masukkan Nomor Pendaftaran Tahun Lahir Bulan Lahir Dan Tanggal Lahir Dan Klik Login Seperti Itu Dia Posisinya Ada Di PMB IIN Batu Sangkar Disini Ada Klik Login Alur Pendaftarannya Yaitu Pengisian Formulir Validasi Bayar Daftar Ulang Dan Informasi Keloyasan Oke Untuk IIN Batu Sangkar Kita Anggap Selesai Sekarang Kita Akan Masuk Ke IIN Bukit Tinggi Kita Klik IIN Bukit Tinggi Nah Disini Ada Informasi Panitia Nasional PMB Kita Informasi Jadwal Dan Data Cara Pendaftaran Ulang Untuk Jalur Bukit Klik Nah Ini Data Calon Masih Sudah Ada Disini Dan Disini Melakukan Pendaftaran Ulang Secara Online Dengan Menuhi Sistus PMB IIN Bukit Tinggi Kita Coba Copy Pastikan Pastikan Nah Ini Hampir Sama Seperti Yang PTKIN Sebelumnya Kita Klik Login Nah Disini Masukkan Pendaftaran Nomor Kita Dan Tanggal Lahir Kita Dan Klik Login Nah Itu Untuk IIN Bukit Tinggi Sekarang Kita Akan Masuk Ke Sain Bengkalis Kita Klik Kampus Melayu Nah Ini Daftar Ulang Untuk UMB TKIN Ya Kita Cari Informasinya Nah Disini Kita Coba Cek Nah Ini Dia Yaitu Melakukan Agaristar Seulang Untuk Mengisi Form Pada SPMB Kampus Melayu Sirek Kita Coba Cek SPMB Kampus Melayu Sirek Nah Ini Untuk Kampus Melayu Sistem Registrasi Silahkan Masukkan Misin Dan Password Kita Yaitu Tanggal Lahir Dan Klik Login Oke Untuk Kampus Melayu Tadi Sudah Yaitu Sain Bengkalis Sekarang Kita Tinggi Agama Islam Tengku Dirudung Malabu Kita Klik Kita Cari Informasinya Nah Disini Untuk Informasi Jalur UMPTKN Nah Ini Untuk Pengumuman Kelulusan Sudah Disampaikan Disini Dan Untuk Jadwal Daktar Ulang Disini Ada Dan Untuk Jadwal Ulang Kita Bisa Klik Disini Cari Informasi Mengisi Formul Daktar Ulang Dan Mengunggah Bahan Yang Disiapkan Pada Laman Ini Untuk Kampus Stain Tengku Dirudung Melabu Silahkan Masukkan ID Pendaftaran UMB Tengin Kita Dan Tanggal Lahir Kita Oke Sudah 12 Untuk Nomor 13 14 15 16 17 Dan Seterusnya Sampai Dengan Nomor 59 Kata Caranya Hampir Sama Silahkan Kunjungi Websitenya Cari Informasi Terkait Dengan Registrasi Ulangnya Dan Masukkan Kombinasi Loginnya Yaitu Misin Atau ID Pendaftaran Kita Nomor Pendaftaran UMB TKMN Kita Atau Nomor Peserta Ujian UMB TKMN Kita Dan Untuk Password Itu Tanggal Lahir Mungkin Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Mudah Mudahan Video Ini Bermanfaat Kita Akhiri Dengan Assalamualaikum Assalamualaikum Wakmatullahi Wabarakatuh Aluminium Berser Sampaikan Kau M Terima kasih.